Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat malam Selamat Pasca Ini adalah hari terakhir perayaan Pasca Anda mungkin berpikir loh Pasca Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terus Terus Nganggu gamelan Lansak manung galani Dan nanti juga ada pesta Nah saudari-saudara Saya ingin mengatakan tiga hal Yang pertama Panjenengan mesti tahu ngerti Apa yang disebut Montro Kenapa ini ke Montro 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 Tahu gak Mantra Hewes-hewes Mantra itu hewes-hewes Yaitu rumusan-rumusan tertentu Yang kita anggap itu rumasan sakti Dan bisa mendatangkan sesuatu Dengan mantra itu Banyak kok yang sering bermantra-mantra Neng sorwet Neng watu Neng pantai Banyak kalau ada Orang kunangan Gwo Ulu-lu-luhlan Jebuli tulisannya mantra-mantra Nah Kalau anda Belum kenal mantra-mantra Tak kenal ke si jiwai Kui Mesti mujarak Mantra-mantra sing Ikingku Pasti mujarak Mantra-mantra itu adalah Lali Peni spiritu santi Datanglah ya roh kudus Datanglah roh maha kudus Masuki hati umatmu Sirami jiwa yang layu Dengan Empun Kurniamu Wes Sak bait Baikui mantran Yuk Panjalan keaturan jumeneng Kita nyanyi itu Satu bait saja Yuk Berdiri Rasah diri ini gamelan Semua ya Apalan baik Tetapi itu mantra Datanglah ya Datanglah roh maha kudus Masuki hati umatmu Kita minta Roh Allah memasuki hati umatnya Kita semua Menyirami jiwa yang layu Supaya kita bangkit Dan bersemangat di dalam hidup Amin Siap Semua yang keras Datanglah roh maha kudus Masuki hati umatmu Sirami jiwa yang layu Dan bersemangat di dalam hidup Dengan teman kudus Sekali lagi yuk Datanglah roh maha kudus Masuki hati umatmu Sirami jiwa yang layu Dan bersemangat di dalam hidup Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Andai saja Panjenengan Bangun tidur Lalu nyanyi itu Datanglah roh maha kudus Masuki hati umatmu Sirami jiwa yang layu Dengan embun kurniamu Andai kata Panjenengan mulai bekerja Di pabrik, di sawah, di kantor Dan kemudian rengeng-rengeng itu Datanglah roh maha kudus Andai kata Panjenengan punya Krentek Supaya anakku ini lulus Agoni sekolah Dan anda menyanyikan Datanglah roh maha kudus Itu sungguh-sungguh bermanfaat Karena ini mantra Tenan Kenapa Ketemu pirang berkoro Kok itu mantra Kalau Panjenengan buka Dipuji syukur Ketung hati mesti ngera Ada apa ya Ada apa ya Nomor pintar Tiga Lapan empat Tiga Lapan empat Kita lihat Tiga Tiga Lapan empat Loh 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 Aku umurnya 10 tahun 15 tahun Tinggalannya pak dek Iki sewo taun luwe Luwe dimana Yosing sewo taun Dan Veni Creator Spiritus Ini Bukan hanya di karang Tahun 900 hingga sudah tua Tetapi itu lagu itu Dinyanyikan pada saat-saat penting Dalam kehidupan gereja Yang porokard Kalau porokardinal mau memilih paus Apa yang mereka Lakukan pertama kali Berdiri nyanyi Datanglah ya Romaha Kudus Kalau ada rapat-rapat Penting konsili dalam gereja Seluruh dunia Apa yang mereka nyanyikan Datanglah Romaha Kudus Kalau ada penthabisan Uskop Apa yang dinyanyikan Datanglah Romaha Kudus Kalau ada peresmian gereja Pemberkatan gereja Yang dinyanyikan juga sama Datanglah Romaha Kudus Mau rapat dewan paroki Atau mau pemilihan dewan wilayah Apa yang dinyanyikan Datanglah Romaha Kudus Karena ini adalah mantra Mengundang yang roh suci Terlibat dalam hidup Dan usianya sudah seribu tahun Lakukan itu Menjadi hafalan Satu, dua, atau tiga baik saja Gampang kok Ini poin yang pertama Dan usianya sudah seribu tahun selesai hari ini acaranya ditemani para suster tuan aku sudah nangis di atas oke terima kasih juga ya membantu untuk menaikkan tas misa yang besar bayangkan tiap hari membawa-bawa begitu aduh rim naiknya aja susah yes ini pakaian Jawa jadi susah-susah loh ya kan koyok pong-pongan semangat banyak acara hari ini dari bangun tidur sampai larut malam vivo no kiri leo sepertinya disini Hung terima kasih selamat menikmati